Halo Sobat Otoblaser, kembali lagi bersama kami di channel Otoblas Channel yang akan membahas seputar otomotif, tips dan trik, serta perbaikan dan perawatan pada kendaraan para otoblaser semua Oke, kembali lagi di video kami Dan pada video kali ini Saya sudah berada di unit kendaraan Corolla Cross Tahun 2020 Sobat Otoblaser Dan kita akan melakukan upgrade software untuk head unit audio system pada kendaraan Corolla Cross ini Nah sebelumnya kita lihat dulu software yang ada di head unit ini Masih software dengan versi 2.7 Nah untuk software dengan versi 2.7 ini belum bisa support untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto Nah selanjutnya kita akan melakukan update Akan tetapi kita coba terlebih dahulu untuk penggunaan Apple CarPlaynya Apakah sudah bisa atau belum Oke untuk menggunakan Apple CarPlaynya kita hubungkan dulu kabel USBnya ke layar head unit Lalu untuk lightningnya kita hubungkan ke ponsel Nah untuk fitur yang bisa terbaca di sini baru SDL atau Smart Device Link Sedangkan untuk Apple CarPlaynya belum terbaca Nah maka dari itu untuk software dari head unit ini perlu kita update terlebih dahulu Agar fitur tersebut bisa kita gunakan Di sini kita sudah ada file untuk softwarenya yang akan mengupdate Untuk prosesnya kita lakukan dengan memasukkan USBnya ke layar head unit ke port USB Nah di sini USBnya terbaca Dan di sini terbaca versi terbaru Yang akan kita update ke Corolla Cross ini adalah versi 3.0 3.3 sorry Lalu selanjutnya kita pilih update Dan setelah itu proses update-nya akan berjalan Oke sobat tutup laser untuk update-nya sudah selesai Dan di sini notifikasinya update-nya sukses Kita cek dulu untuk software versinya yang sekarang Untuk software versinya sekarang sudah 3.3 Nah selanjutnya kita akan coba fitur-fitur yang berbeda Atau yang bisa kita gunakan di software 3.3 ini Kalau CarPlaynya terlebih dahulu Nah jika tadi sebelum kita update software Untuk Apple CarPlaynya tidak bisa difungsikan atau belum bisa digunakan Nah ini setelah kita update kita coba dulu Nah untuk Apple CarPlaynya di sini sudah bisa Sudah muncul untuk menu Apple CarPlaynya Dan selanjutnya kita coba dulu Ini ada pilihan untuk terhubung Dan ini adalah menu dari Apple CarPlay Pada head unit atau audio system di kendaraan ini Nah ada beberapa menu yang bisa kita gunakan Seperti untuk navigasi, media player Dan juga untuk berkomunikasi Ya untuk Apple CarPlaynya sudah bisa Selanjutnya kita coba untuk Menghubungkan Android Auto nya Kita gunakan kabel USB Dan kita colokkan Konektor nya Atau Type-C nya ke ponsel Nah untuk Android Auto nya juga di sini Sudah bisa digunakan Nah di sini ada pilihan Di sini ingin menyambungkan dengan ponsel Kita pilih OK Nah ini sudah terhubung Dengan fitur Android Auto Sama dengan Apple CarPlay Fitur Android Auto bisa digunakan Untuk beberapa fungsi Seperti navigasi Komutar media Dan juga untuk berkomunikasi Terima kasih